musik 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 tadi Nessa ngomong-ngomong angpau belum nikah maksudnya ngode gue ya? apalagi lu udah pake baju merah ini udah merayakan banget gue juga ini mendukung Nessa secara ini lah moral ini karena pasti lu udah siap-siap ngebayarin tiket ke New York ya makanya lu siap sama Nessa ya mungkin pandang menjadi inilah saksi nanti kita liat nanti oke ada Bung Miner juga sehat Bung Miner ya? sehat 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 di tengah pandemi yang juga pastinya inner circlenya semakin sempit tapi semoga kita tetap sehat selalu dan pastinya tetap semangat dalam melakukan rutinitas oke sebelum kita ngomongin mungkin Coppa Del Rey yang juga tadi malem lumayan mengejutkan lah buat fans Barcelona kalau dari ini nih Coppa Italia nih sedikit aja lu kan sebagai fansnya Juve dan juga yang menjagohan Atlanta sebagai pesaing juara di seri A walaupun Atlanta sekarang meningkat 7 peringkat 6 ya ini lu liat ada kansnya besar gak Atlanta untuk bisa merebut di turnamen yang ya satu kali pertandingan ini kan? sabar lu harus objektif dong Ji bener Atlanta di posisi 6 tapi lu liat beda poinnya sama Roma tipis terus dia juga maju ke final Coppa terus dia ada di knockout loh Liga Champions enggak konteksnya adalah pesaing juara Syria lu gua intervensi dulu ini lu ngomongnya out of kok ini ngomongnya konteksnya juara Syria ini ngomongnya kalau ditanyain juara Syria lu bicarain juara Syria kalau Real Madrid juga sama kalau masalah juara ya gua kan bilang salah satu kandidat gua enggak bilang buat juara kan salah satu kandidat kan berarti harusnya deket dong gak jauh lu kalau liat posisi 4 sama 6 ini deket kok ya kalau 4 sama satu jauh tetep bos Juventus aja posisi 3 sama Milan itu deket satu pertandingan sisanya kan kalau menang cuma beda 4 gitu kan sama Inter juga deket gitu tapi sebenernya kan masih ini lah ini masih dan jumlah pertandingan masih 16 Ji masih jauh gitu kalau bisa orang harus liat overall dong ya overall ini maju ke final loh kan gua udah bilang ini tim bagus eh Napoli juga bisa maju ke final Coppa mana Inter lagi Napoli musim lalu masuk ke final iya makanya Napoli Napoli tim bagus Arsenal lu kan Napoli yang bagus siapa pelatihnya aja di pinggir Arsenal juara FA Cup sekarang ada di mana? gak menjamin di trofi bukan maksud gua di trofi domestik jago belum tentu lu jangan lanting-lanting dong nih gak biasanya kan emang Bang Binder yang buka omongan ke Arsenal oh iya 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 ya lu masa lu ngomongin Arsenal boleh gua gak boleh ngomongin Arsenal bukan soalnya itu boleh oh iya iya lu keluar topik sih orang gua nanya sedikit aja karena ada Hanif yang juga udah mulai deg-degan nih pastinya atas siapa? kan ini beda kompetisi ya iya cuman ini mulai menunjukkan derajatnya Spurs maksud gua di trofi beginian aja dia kalah dan skornya kalo kata Morinya udah kayak hoki kan terus juga di Liga udah ya udah main menang kan ada Kane lagi balik ya cuman kalo ngomongin dari permainan tadi malam ini udah terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama terutama pemain bertahan dan juga keepernya gitu kan berarti ini emang ada masalah karena Morinya yang biasanya membangun tim dari belakang justru belakangnya ancur-ancuran musim ini terutama di sepanjang akhir tahun ya ini gua jawab jujur nih ya walau jujur bukan jawab diplomatis ya ini gua jawab jujur nih sebagai seorang walaupun ada kepentingan tapi gua jawab jujur nih lo pasti mau ngata-ngatain engga ngata-ngatain sih Morinya ke Zimbabwe jadi gini Ji ini kan kalo lu perhatiin setelah menang dari West eh kalah 3 pertanyaan beruntun tuh waktu itu kalah dari Liverpool kalah sama siapa lagi? gua lupa ya satu lagi oh Nikasel ya bukan Nikasel ya Brighton ya Brighton ya Brighton satu lagi ya intinya setelah kalah 3 pertanyaan beruntun di press conference setelah pertanyaan Morinya bilang gini oh gua kalah 3 pertanyaan beruntun ya oh tuh tuh 5 lagi terakhir Spurs ya itu dia Liverpool, Brighton, Chelsea nah setelah 3 pertanyaan beruntun kalah di press conference tuh dia bilang oh Spurs kalah 3 pertanyaan beruntun kapan sih terakhir kali? dia tanya lagi dia tanya lagi kan kapan terakhir kali Spurs kayak gini oh udah berapa tahun lagi? nah itu merupakan sebuah progres diliatin terakhir kali dulu tim yang mungkin bisa menjadi kayak gini gua bisa bikin itu jadi lebih baik nah terus akhirnya dia ngomong gini ya mungkin gua musim ini akan mempersembahkan gelar buat Spurs dia bilang gitu kan nah artinya secara imply disana dia ngomong oh gua akan fight di cup competition gitu kan dia akan fight di cup competition eh taunya kalah Ji bang gitu kan bang bang musuk gitu kan kalah dan menurut gua yang paling kecewa tadi malam adalah Jose Mourinho dia sangat yakin bahwa dia bisa mempersembahkan gelar untuk Spurs Europa League masih ada tapi maksud gua maksud gua kan yang yang nyata di depan lah gitu kan kalau Europa League ya dia pernah sama MU menangin Europa League gitu kan tapi kan sama Spurs beda cerita yang paling ada sejarah Spurs kan FA Cup gitu ya betul itu dia punya kansusana tapi ternyata kalah dan tadi malam setelah pertandingan selesai dia ngejawab dua hal satu dia ngekritik pemainnya sendiri Bell ya oh ya backnya berarti individual errors pemain oke bahkan sebelum itu dia udah ngomong dia khawatir untuk Eric Dyer dia ngerasa Eric Dyer udah kehilangan kepercayaan diri padahal ini adalah pemain kesayangannya dia dari zaman di United dia udah ngincir Eric Dyer gitu kan makanya selalu ada di nama pertamanya di starting line up Spurs gitu walaupun dodol nah ini menurut gua adalah sebuah trend negatifnya Mourinho ketika dalam periode buruk gitu dia meminta reaksi kan dia meminta reaksi terhadap pemainnya tapi gua khawatir ini adalah justru langkah yang buruk untuk diambil karena secara mental pemain Spurs gua liat gak se-tough Inter Milan gak pemain-pemain yang dia kalau di Inter Milan atau Madrid gitu menurut gua ini ini akan menjadi blunder kalau Mourinho terus melakukan ini oke tapi kalau ngomongin tadi malam ini kan juga sebenernya bukan cuma Spurs ibaratnya terlepas dari kesalahan Spurs Everton kan juga bukan tim remeh kan Binder kalau ngeliat kemarin juga bisa ini NMU NMU comeback terus juga musim di awal musim dia bisa lumayan ke papan atas dan sekarang juga pemain-pemainnya ini kayak si Gerson udah bisa on fire lagi artinya kan secara kualitas dia juga gak jelek-jelek amat dari individunya iya maka itu mereka bisa mencetak lima gol lawan tim yang cenderung defensive kan itu kan terlihat mereka punya kualitas dalam menyusun serangan dan padahal mereka sempat tertinggal juga kan di game artinya memang tim ini tidak bisa dianggap remeh nah yang gua bingung Mourinho ini berani bermain menyerang di game kemarin terbuka lumayan bermain betul-betul terbuka nah oke lah dia main terbuka mungkin dia mau cetak gol lebih dulu tapi setelah itu masih berani menyerang nah problemnya boleh aja menyerang tapi kalau pemain-pemain lu di belakang gak konsentrasi kemudian menjaga gawang lu formnya lagi gak bagus satu serangan bisa gol ke gawang lu nah itu terjadi sebetulnya gol Everton yang pertama kan gak ada yang berbahaya salah passing itu kan salah passing siapa tuh Lamella mungkin yang gak bisa kontrol diambil sama siapa dikasih ke Calvert-Lewin dia tendang sebetulnya keeper udah selamatin kan itu gampang boleh gampang nah cuman memang sebagian besar gol Everton ini yang gua liat mereka ciptakan adalah crossing dari salah satu sektor yang ditempati oleh fullback Tottenham gua ngeliat Davis sama Doherty ini lemah di game tadi pagi itu karena lu perhatikan banyak crossing itu dari area mereka nah kalau ngomongin dari sisi Mourinho apalagi yang bisa diharapkan dari Mourinho musim ini bener apakah memang 4 besar Ji itu yang bisa diharapkan dari Mourinho itu mah lu ini sedih apa dari sisi challenge enggak 4 besar masih mungkin dia punya satu pertandingan tabungan melawan Aston Villa ya betul beda poinnya kalau dimenangkan beda poinnya sama Liverpool cuman 1 di peringkat 4 loh Ji ya orang bisa ngomong hasil jelek-jelek tapi lu liat yang real yang real berjalan ke depan nah memang yang tricky minggu ini kan ketemu Siti gitu kalau kalah menurut gua akan berimbas terhadap mental tapi gua masih yakin kansnya Spurs untuk ke-14 kenapa? secara materi pemain gua ngeliat lagi balik lagi materi pemainnya bagus gitu it's just a question yang bagus cuman Bella aja weee kita balik lagi ke tema masa lalu itu aja yang bagus ya Garrett Bell ngomong dong lu sekarang show Bella lu bilang bakal bagus apa apa lu baca enggak? dia lagi cedera orang dia di scan di pertandingan ini gak tau lu sebelum cedera juga dimain gak gak perform ya gimana mau perform kalo gak dikasih kesempatan lah dikasih kesempatan kan dia gak bisa perform gak dikasih kesempatan Ji lah kalo dikasih kesempatan lu tuh main starting line up let's say 3 pertandingan beruntun lah tapi kan kebugarannya dia emang gak pernah bagus sepemen memang diliat kurang ini tapi kebugaran juga gak iya itu kan fit fitnya dia kan dari Madrid pun juga kebugarannya gak sebagus itu kan iya tapi gua akan mengambil 75% Bell tetap untuk menjadi senjata gua buat gua ya kalo gua sebagai ini ya manajer gitu ya ini mah senjata makan tuan ya mendingan dia pake Lucas Mora atau berkuan yang memang pengen nunjukin semangat lu bilang lu realistis ngomong aja lu realistis memang Bell gak bisa main ga fit gua gak bilang kualitas ga fit maka itu gua bilang dia udah habis kenapa dia udah ga fit dan dia gak bisa diharapkan untuk bisa dan dari sisi trainingnya yang gua baca dia juga gak nunjukin dia mau hard work dibanding apa seperti main-main lainnya lah bukan yang ibaratnya kayak Hazard lah Hazard mungkin lebih versi malesnya ya loh enggak maksud gua Hazard tuh lebih versi malesnya dia berapa Hazard juga sama fit mengandalkan ya mengandalkan dia dia yakin sama gua punya skill tapi dari sisi apa hard worknya latihannya dia bukan ke Ronaldo yang memang membangun dari situ Bell juga katanya mirip-mirip seperti itu gitu loh ya itu kan masalah preferensi ya Ali juga kayak gitu disinggirin kan justru ya mau kan emang gak mungkin pake pemain yang males gitu kan sama kayak Conte gak mau pake pemain yang males ya itu ya menurut gua ya gak gak tepat aja sekarang yang ada disana mau renew gitu kan kalau Pochettino mungkin enggak gitu kan sekarang kan masalahnya lu kasih kesempatan kalau gak dikasih kesempatan gimana bisa fit kalau Harry Regna pasti ada gue setuju sama Bang Binder bahwasannya dia gak fit dari sisi cederanya sering yes tapi kebugaran itu kita ngomongin match fitness Ji gimana ceritanya lu bisa mencapai match fitness yang sempurna kalau lu gak continuity gitu ya itu dalam hal ini juga menurut gua lu gak ini dong gak adil dong orang ngeliatnya kayak gitu kalau performance nya bagus sekarang contoh ada tim lain dia coba satu pemain pemain ini memang gak perform dalam satu game lah istilahnya iya iya mungkin nanti dia masukin sebagai pemain pengganti masih gak perform ya pasti dia akan khawatir mainkan di pemainnya gak setuju gua gua kasihin satu nama Ronaldo Nazario D5 nah beda cerita main di Madrid eh latihannya be aja overweight tapi lu dikasih kesempatan karena lu tau dia bisa maik decision tapi jamannya udah beda nih gua kasih contoh gak tapi jamannya beda nih jamannya beda sekarang sepak bola juga lebih dinamis dong dari si pertahanannya lebih beda lah dibanding jaman dulu ya tapi dikasih kesempatan kan bukan hazard juga dikasih kesempatan tapi pada saat memang diliat dia ini gak fit dia tidak akan dikasih main ya tapi masih di jadi bukan soal kualitas gua gak pernah bilang bail soal kualitas gua bilang dia habis tuh secara fitness level tapi facts gak bang bahwasannya hazard masih dikasih kesempatan main di liga of course pada saat dia fit iya sementara bail gua gak liat dia dikasih kesempatan kasih starting line up kapan kasih tau gua starting line up ya starting line up kan enggak tapi ya justru dia gimana mau nunjukin jadi starting line up kalo setiap diturunin jadi gak starting line up pernah kan dia itu di FE di FE ya kan gua bilang di liga enggak ya tapi kan gua bilang dia senjat kalo di lo gak bisa dong pertandingan yang meters dong bang lo dia kan sekarang membela Tottenham bukan hanya untuk main di liga kalo lu main di Luton ya ngapain enggak enggak gimana dia mau naik kelas keatas liga kalo di Piala Domestik aja dia gak nunjukin terlalu involvementnya dia ngejar bola lebihnya sorry Ji gua harus potong kenapa karena di UEFA dia ngeliatin kok dia perform dia nyetak gue di UEFA mana di UEFA enggak gua ngomongin di Piala Domestik kayak gini dia dia mainnya lebih karena disuplai bola lebih banyak karena dia menjadi pemain andalan bukan dia harus kerja keras lebih banyak involve bola ketika dia gak dapet bola gitu loh ini kan pemain yang kalau dia ada Harry Kane ada Sun ya dia harus turunin egonya dong dia bukan pemain bintang kayak jaman dulu kan enggak ada dua lo harus ngeliatnya dari dua sisi kalau lo melihat gua tetap dari sisi kesempatan kenapa? kalau lo harus fair Cup Competition sama Europa League sama dia udah ngeliatin bahwasannya dia bisa tampil cukup bagus disitu dalam bare minimum lah oke pemain bintang bikin gol ngasih hasil tapi gak dikasih kesempatan di Liga lo harus ngomong itu lo harus fair gua gak dikasih kesempatan terus yang kedua dari sisi materi permain apa gaya bermainnya Spurs kalau Harry Kane diturunin disitu kalau Son diturunin disitu gak ada chance buat Bale juga ada disana lagi justru nah Mourinho kan tadi bagai preferensi orang pelatih dong lo ngeliat pemain eh pasti pelatih butuh pemain yang boleh GMN sekarang Mourinho beli Bale ini buat apa? nah itu menurut gua yang salah adalah Mourinho ngambil Bale dia harus dimainin karena kalau sorry Mourinho gak ngambil Bale yang ngambil Bale itu Daniel Levy oke ya berarti kan ya tapi kan tetepnya Tottenham ya berarti masuk akal dong kalau emang Bale gak dimainin kan ya karena Mourinho yang gak memberikan dia kesempatan ini pemain pilihan Daniel Levy tapi lu awalnya yakin Tottenham bisa keempat besar berarti lu ngeliat dari Josiah Mourinho juga kan gua yakin sampe hari ini Spurs bakal keempat besar sampe hari ini gua yakin ya berarti lu percaya Josiah Mourinho bisa ngangkat ke dia apa ngangkat Tottenham keempat besar kan even Bale dimainin apa enggak kan betul ya kan karena Bale tapi kalau kita ngomongin Bale nya gimana Mourinho memakai dia kalau dia tau nih pemain gak mungkin ikut bertahan trackback ini kan harus di apa namanya digantikan antara sound yang disana atau Bale sound gak mungkin diganti lah exactly my point dia pemain badminton jago daripada kita gak ada akhirnya maksudnya poinnya begini kalau dia ini dianggap masih pemain yang spesial ya dia pasti akan dicoba minimal sebagai pemain pengganti dia masuk tau tau dia bisa rubah game nah anggap aja dia sebagai super sub tapi dia dimasukin juga gak berkembang ok lah bahkan di game apa tuh dia cuma disimpa di bawah kecadanan kan oke